Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK menyelenggarakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan dari dua kabupaten yakni Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Pantul yang bertempat di kantor BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu, 12 April 2023. Penyerahan dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara yang mana pada standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan terima kasih kepada BPK atas segala masukan, koreksi, serta langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Selain itu, Halim juga berharap kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja secara profesional. Ya, hari ini saya berada di kantor BPK RI Perwakilan DIY untuk menerima hasil laporan audit yang dilakukan oleh BPK RI kepada pemerintah Kabupaten Bantul atas laporan keuangannya. Dan Alhamdulillah, baru saja saya mewakili pemerintah Kabupaten Bantul menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul tahun 2022 dan dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Dan ini berarti pemerintah Kabupaten Bantul telah menerima opini WTP ini untuk ke-11 kalinya. Saya berharap kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus bersungguh-sungguh memiliki komitmen melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan transparan untuk mewujudkan Bantul yang lebih sejahtera dan Bantul yang lebih maju di masa mendatang. Terima kasih telah menonton!